Alhamdulillah 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 Bagaimana dengan pemimpin sosial? Banyak perempuan menjadi pemimpin sosial Banyak perempuan menjadi pemimpin bagi anaknya Ladi-ladi Banyak juga Ada perempuan menjadi ketua kewaras Yang dimaksudnya adalah kepemimpinan dalam rumah tangga Itu kepemimpinan yang bersifat teknis rumah tangga Yang kedua Seorang pemimpin itu Saratnya kan harus Adil, baik Nah kalau pemimpinnya juga tidak bagus Tidak perlu ditaji, bisa dipecat Bisa Ada mekanisme membuka Jeraikan dan sebagainya Jadi ketaatan itu Pasti memiliki saran Masa kita taat sama suami yang menjual istrinya Kan ada suami Tidak mungkin Itu juga aku lihat di dalam komunikasi itu Sekarang arti pemimpin dalam rumah tangga Ini pemimpin teknis Dia yang mengatur semua manajemen di dalam keluarga Manajemen keuangan, manajemen barang, manajemen waktu Itu tugas seorang pemimpin, ini pemimpin teknis Bukan pemimpin Bukan pemimpin Substansi dalam pengertian Al-wali, al-wilayah Itu lain-lain Banyak Kalau cari buku-buku tentang pemimpinan Itu kata wali Kata wali, kata wila yang Wuhh ada segi artinya Nah kurang ini Kawang ini salah satu artinya adalah pemimpin Tapi pemimpin dalam konteks suami istrinya Dia yang memimpin Memimpin ini pengertiannya teknis Teknis dalam pengertian Ada pun keberbedaan sosial Tentu ada perdebatannya juga Bukan disini Tapi buat saya sih Tidak ada larangan Perkuan jadi peluang Menjadi kamat, jadi presiden Permasalahannya Inti kekuatan perkuan bukan disitu Inti kekuatan perkuan itu rumah cinta Perkuan itu melahirkan pemimpin Tidak perlu jadi pemimpin Dia harus melanjutkan pemimpin Semua pemimpin besar yang melahirkan Pertua Jadi kalau perempuan mau jadi pemimpin Lebih tinggi lagi Perempu-perempu lah yang melahirkan pemimpin Tapi tidak ada larangan Silahkan mau jadi murah jadi kamat Tapi kalau hanya menjadi kamat Anda memiliki pemimpin buat diri anda Buat orang yang anda pimpin Tapi kalau melahirkan pemimpin Anda memiliki banyak uang pemimpinan itu Jadi madrasahnya Mereka memang berasa peradaban Sekarang kita mengukur Memangkah ukuran Derajat itu adalah ukuran Jadi pemimpin sosial Ukurannya adalah ketakuan Jadi ketakuan itu Dapatkan dari ruang Dimana dia bisa-bisa berperan Dan disitilah kekuatan kita Buat saya yang paling berharga Yang paling berharga Dan mulia dalam diri perempuan itu adalah ketakuan cinta Ini yang harus dipimpin oleh laki-laki Dia bagaimana memimpin cinta itu Itu kan hal yang cinta Menjadi memimpin cinta itu Sangat jelas Dan akan diminta itu tentang dia orang Begitu ya Yang paling jauh kewabungan kita Yang paling baik dari statusnya Kita akan dikembangkan dalam kontes keluarga Dalam kontes sesuai Tentu kita menggunakan Berdiri kata tentang Biti politik Kusiasan Tapi saya sendiri diakini Di luar pemimpin keagamaan Pemimpin sosial Biar Menjadi presiden Biar tidak Buat saya adalah Tetapi Yang manakah yang paling tinggi buat saya Bukan pemimpin sosial Yang paling tinggi buat saya Sebetulnya adalah kekuatan rumah cinta Itu yang paling mahal Dan kan itu saya sebagai laki-laki Mencari harga Saya akan mencari uang sebanyak-banyaknya Untuk emas tiga Cinta itu terpaksa dalam rumah kata Jadi Harga uang yang dicari laki-laki Untuk memayang harga cinta yang begitu Luar biasa Dan itu harus habis-habis Dikabarkan Dikabarkan Laki-laki Mencari maaf Laki-laki Yang mencari nafkah Ketuatan material ini Untuk melayani Hal-hal yang bukan material Apa yang salahnya Saya sih kalau kosmologi Ini nak Kita terlalu dikuasai oleh Pengadaran dengan Dominasi laki-laki Jadi Ketuasaan kita ini Terlalu berbicara dengan Bahasa laki-laki Jadi Kita tidak berbicara tentang Warga Dengan bahasa cinta Ketuasaan ini sudah Yang namanya mentaplom Ektuitati Itu semua bahasa laki-laki Bahasa keagungan Menurut saya yang salah Dan itulah yang dilakukan Nabi Semua bahasa salam Ketika datang pada Masyarakat Arab Yang paling berat itu Adalah perempuan Yang diperdagangkan Menjadikan Proverti Misalnya Pada nama Nabi Semua bahasa salam Laki-laki itu Tabu mencium Tangan perempuan Tapi Nabi Mencium Tangan perempuan Sekarang kita lihat Laki-laki Kasih tangan negeri Sekali-sekali dong Laki-laki Cium tangan negeri Emangnya ada pikirnya Bahwa perempuan wajib Mencium tangan istri Besor Istri wajib Mencium tangan suaminya Sekali-sekali Mencium tangan suaminya Tapi Mencium tangan Kalau saya mau dicium tangan saya Saya ngeri Besoknya saya mencium Tangan itu Yang bekerja keras Mengenai rumah Memberiskan rumah Melayani semuanya Kalau ada orang Kita kasih sedekat Orang miskin Cium tangan kita Tidak boleh Kita yang harus Cium tangan orang miskin itu Karena tangan itulah Yang membawa sedekat kita ke lagi Kita kan yang harus mencium Tapi paradigma ini Yang berhenti yang dicium tangannya Alhamdulillah Alhamdulillah Ketika dia memberi sedekat Dia cium tangan orang Yang dia sedekat Ketika dia mau kasih Uangnya Atau sedekatnya Sebelum Dia kasih Dia cium tangan Orang itu bertanya Kenapa kau mencium Ya saya terima kasih Karena dengan tangan mula Sedekat saya pergi ke lagi Apa ini Kan kultur ya Ada konstruksi budaya Padahal di dalam pikir tidak ada juga Seperti itu ya Ya Tidak ada seperti itu Ya Tidak ada seperti itu Ya Saya kira Pertanyaan Pak Bro Menurutkan satu Ada konstruksi budaya Ada kultur Yang kedua Pemahaman teologi kita Ya Yang tidak terbuka Dengan pandangan-pandangan kosmologis Pandangan-pandangan Sumpi Vani Kita hanya Eksoterisme Syariat Hanya dipahami dimensi lainnya Ya Kita tidak pahami makna batinnya Makna batinnya Itu begini Pak Bro Perempuan itu adalah ladangnya laki-laki Kan begitu teksnya ya Artinya apa Kita memahami seolah-olah perempuan itu objek eksploitasi kan Pada dalam pemahaman kosmologi Perempuan adalah ladangnya laki-laki Artinya juga Tidak mungkin laki-laki bisa memiliki pekerjaan Kalau tidak ada perempuan Karena dia tidak bisa terladang Kalau tidak ada perempuan kan Artinya laki-laki juga butuh ladang Pemahamannya selalu seimbang Begitu juga Ketika seorang istri meninggalkan rumahnya Wajib minta izin kepada suaminya Kalau laki-laki meninggalkan rumahnya Suaminya meninggalkan rumahnya Dia tidak wajib minta izin kepada istri Kita paham secara harfiah Berarti laki-laki ini di tekan ya Kita membuat perempuan ini Apa namanya Di nomor 2 Laki-laki tidak wajib minta izin Tapi dalam kosmologi Betapa perempuan itu dijaga oleh Allah Untuk muadari rumah saja Dia harus minta izin kepada Tuhan dengan suaminya Laki-laki pergi saja tanpa itu dengan juru Itu namanya kosmologi Itu namanya kosmologi Nah Feminisme, gender Ada memahami Ada secara harfiah Kosmologi mungkin Ada dimensi keseimbangannya Bayangkan laki-laki kalau tidak ada perempuan Tidak ada ladangnya Penganggungan tulang laki Maka dia butuh bekerja Dan bekerja itu salahkan laki-laki Semua yang dikerjakan laki-laki Tidak ada perempuan Itu hasilnya ada di perempuan Tidak ada di laki-laki Karena itu perempuan adalah ladangnya laki-laki Betapa laki-laki berladang di perempuan Semua hasilnya ada di perempuan Harta laki-laki seluruhnya adalah harta istrinya Seluruhnya tidak Jadi kalau besar kosmologi Harta-harta perempuan itu Kedudukannya Dibuatnya Jadi saya kira Ada pemerintah paradigma Teologis Yang kita berisi juga Yang itu juga diberisi oleh Teman-teman feminis Teman sayangnya Dia sangat Tadi dia pemahamannya Yang kedua adalah konstruksi budaya Kuntur itu juga Nomor secara panas itu Oke Saya kira yang ketiga Lirin 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 uş Lirin Lid Dia punya kesiapan untuk menerima sebuah Dia sangat siap Jadi semakin perempuan dibawa menderita Semakin dia kuat Karena derita itu bagian dari eksistensi cinta Kalau ada orang punya cinta tidak menderita Pasti bukan cinta Karena itu derita cinta itu kekuatan dari perempuan Semakin dia menangis Dia akan berkuat Karena saya pikir Apa Anda membuat perempuan? Karena kaknisan itu kekuatan perempuan Semakin Anda membuat menderita Dia semakin kuat Dan daripada Anda kaknisan Lebih baik Anda banggikan Karena itu Anda membuat yang menangis Dia akan berkuat Anda membuat dia semakin menderita Dia akan berkuat Dia sangat siap Jadi kata-kata tadi Perempuan itu tergantung lagi-lagi saja Anda mengapakan dia tergantung Jadi dia lebih siap menerima kondisi apapun Jadi perempuan bisa mengalami Keterasan betubi-tubi Mengambut peran betubi-tubi Tapi dia masih bisa kuat Dan dia akan bangkit Kalau cinta itu diusik Semua bisa Anda lakukan Dalam diri perkuat Dia bisa tahan dengan semua Asalkan ganggu ini cinta Kalau ini cinta diganggu Maka pasti dia akan bangkit Nah bagaimana Mungkin terbangkitannya banyak Satu dia siap untuk berpisah Dia siap untuk melawan Dia siap menjalani semua itu Juga mencinta apapun Kalau Anda sudah mengusik cinta pada diri perempuan Yang ketiga Perspektif tentang keadilan perempuan Itu adalah suara hati Jadi suara hati perempuan Kalau keadilan dia diusik Dia langsung berkaitan dengan aros Dia berkaitan dengan makon aros Aros ini Aros ini di dalam keadilan Yang paling dekat dengan aros itu adalah hati Dan perempuan dimasihnya hati Karena itu doa perempuan Yang tertindas yang di doa ini Itu masuk ke arosnya Allah Dan itu pasti akan sangat berbahaya Bagi-bagi lagi Yang saya takut Tapi perempuan itu sudah berdoa Perempuan senang selalu berdoa Dan aros itu Yang paling dekat dengan arosnya Allah Dimana Tuhan bertakta itu adalah hati Maka sering disebut Hati itu adalah rumah Tuhan Dan karena itu hati itu perempuan Perempuan itu tempat Tuhan bersemaya Jadi murka dia itu berkaitan dengan kebangkitannya Model kebangkitannya itu macam-macam Dia siap untuk menjaga apapun yang ada dalam rumahnya Dia siap melawan siapapun yang menggabung Dia siap bertahan dengan apapun fitnah dan cacian Dia siap bertahan Model apapun Karena harga sebuah cinta itu mati Tidak ada Tinggi sekali Tiga model penyelesaiannya Itu macam-macam Ada yang perlu dia mengambil sikap untuk berjaya Dan kecerungan berpuasa Mulai berani mengambil sikap untuk membuka Angka penjelasan yang tinggi ini Satu sisi kita berhati Satu sisi perkuasa sudah mulai mempunyai sikap Yang kedua Kemurkaan perkuasa itu berkaitan dengan Kelihatan perus penolakan Karena dia tidak sekali dengan senarus Tentu yang kita pahami berkaitan dengan Keadilan, kebaikannya Kita tidak berkaitan dengan Perempuan yang buruk, yang berzina Itu kita tidak berkaitan Ini kita bicara dengan cinta Kejap kedua Nah tinggal bagaimana metodenya Nah metode ini yang harus di Pelangguan kesadaran yang dalam perkuasa Kenapa? Karena metode ini tidak cukup efektif Karena ada kultur dan gunanya Kita tidak punya dukungan Kepada perkuasa Karena dianggap masalah itu tabu Ketika ada persoalan berkaitan dengan masalah Orang lain tidak mau tercampur Karena dianggap itu tabu Jadi perempuan ini tidak punya dukungan sosial Itu yang sekarang harus kita bangun Bahwa kita harus punya kemampuan untuk menciptakan Daya dukung sosial Untuk perempuan mengambil seputusan Karena perkenaan perempuan ini bukan dirinya Yang dianggap itu adalah keluarganya anak-anak Kalau dirinya dia siap dengan semua pendidikan Yang berat buat dia adalah anak Dan itu lahirnya Yang muncul dari dirinya Saya kira karena kita sekarang Metodenya Karena kita berhadapan dengan kultur Berhadapan dengan kultur Berhadapan dengan faktor-faktor Daya dukung sosial Kita yang masih lemah Misalnya kalau ada berkuat-kuat berkegerasan Kalau ada berkuat-kuat berkegerasan Kemudian teks-teks para penghutbah Selalu ukapannya Bagaimanapun seorang istri harus taat kepada suami Pukul berkali-kali taat Pukul berkali-kali taat Jadi itu berbahaya sekali Tentu hadis ini pasti punya makna yang penting Cuma sekarang dengan alasan istri harus taat Padahal Tuhan mengadarkan hak dan kewajiban Yang harus diperlakukan secara patut Artinya seribat kan Kalau istri harus taat Maka tugasnya suami harus apa? Tapi selalu perempuan yang menjaga sisinya Seorang perempuan harus taat kepada suami Oke Perempuan taat kepada suami Sarannya apa untuk suami bisa minta hati? Itu akhlaknya yang baik terhadap istri Karena perempuan itu sebenarnya-benarnya Tuhan Kalau laki-laki tidak akan berkenal perempuan dengan satu langkah Perempuan akan memberi dengan perempuan langkah Perempuan itu tergantung abang saya Kalau abang-abang tergantung lagi saya akan tetap kepada abang Jadi perempuan tergantung jalan lagi-lagi Maknanya laki-laki mengatakan tawang Sedifikan kalau ada yang terjadi pada perempuan Saya sebagai laki-laki Terbuka Saya punya kaki jauh Karena kita dapat Dalam konteks keluarga Yang setiap pemimpin akan dimitai pun tangguh jawaban Dan suami ini pemimpin dan rumah tangga Apa yang terjadi pada istrinya? Tangguh jawab suami hidup Untuk membentuk keluarga ini Itu saya kira Lebih banyak pada tantangan kita Tinggal daya dukung sosial kita yang tidak ada Kultur kita masih lemah Untuk menciptakan daya dukung ini Kenapa? Tabulah Kemudian Bagaimana Bagaimana Tidak kita bahas bagaimana harusnya suami Kalau mau ditaati bagaimana syaratnya Apakah layak suami itu ditaati Kalau suami itu menggadaikan istrinya? Apa pasti bisa ditaati? Tidak bisa lagi Walaupun suami Tapi kalau sudah menggadaikan istrinya Memungkul istrinya apa lagi? Jangan sekali sekali Kalau suami sudah pakai fisik Sudah luar biasa Berkerasan bisa Luar biasa Kata itu Kalau suami mau ditaati Ditaati Biar memiliki akhlak yang baik Sekarang ditaati Kita tumparkan akhlaknya Mau dia mungkul taat Mau dia mungkul taat Mau ini taat Pelukun tidak punya ruang Itulah selalu hal-hal yang Menkonstruksi kita Tidak bermaksud itu Saya kira Sebelum kita istirahat Untuk yang keluar kalinya Saya berkesempatan Untuk dua penanyaan terakhir Satu dari Iwan Dan satu dari Ahwat Untuk yang Iwan Saya kasih kesempatan Yang penghormatan Karena nampaknya Yang penghormatan Seperti ini Tunggul 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 Berlanggan nama saya Jarod Dari Universitas Tandik Mampalobo Ya Jadi ada sebuah penelitian Yang dilakukan oleh Antik Minjayak RTD MED Mengatakan bahwa Lebih dari 50% Remaja melakukan Hubungan saiz pranika Lewat pacaran Jadi Melalui Penelitian ini Bisa kita simpulkan Bahwa Remaja Selamat menikmati